Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horror Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Donnie Bermana Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Sebuah kisah yang berjudul Air Terjun Kematian Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya 3 orang meninggal dunia karena kepolosannya 1 orang linglung sampai sekarang Dan 1 orang selamat Kisah nyata yang didapatkan dari narasumber yang selamat Percaya tidaknya akan kisah ini Silakan berpendapat sendiri Dan inilah kisahnya Kalian sudah tahu kan kabar Air Terjun yang sedang ramai itu Subhan membuka pembicaraan Dari tadi juga kita lagi ngobrolin itu Jawab Rahman Rencananya besok mau main kesana Justru saya juga mau ngajakin kesana Jawab Subhan Besok jam 7 pagi kita ngumpul di rumah kamu ajaan Dan ingat harus izin dulu sama orang tua ya Ucap Yogi Saya yang ikut aja Yandi ikut nimbrung Kelima sahabat ini sedang berada di kantin sekolah Dan sedang istirahat Mereka berlima sepakat untuk libur hari minggu besok Berliburnya berenang di Air Terjun Yang sedang populer di kotanya Karena pihak pariwisata belum lama telah membukanya Rahman, Yogi, Ucok, dan Yandi Kelas 3 SMA Hanya Subhan yang beda kelas Dia baru kelas 2 Suara bel menandakan jam istirahat telah selesai Dan mereka berlima pun bubar masuk kembali ke kelas masing-masing Singkat cerita jam sekolah pun telah usai Semua siswa pulang ke rumahnya masing-masing Begitupun Subhan Dia langsung pulang ke rumah Assalamualaikum Waalaikumsalam Jawaban barengan ibu dan ayah Subhan Yang kebetulan orang tuanya sedang duduk di ruang tamu Sambil nonton televisi Subhan langsung sungkem ke ayah dan ibunya Tumben bapak sudah pulang kerja Tanya Subhan Hari ini liburan Bapak kurang enak badan Bukan libur namanya pak Tapi sakit Ganti dulu bajumu Terus makan Ibu sudah masak Subhan pun masuk kamar Dan setelah ganti baju dia langsung ke dapur Selang beberapa saat setelah beres makan Subhan pun bergabung kembali ke ruang tamu Sudah makannya Tanya ibu di ruang tamu sambil micitin kaki suaminya Sudah bu Jawaban Subhan sambil ikutan micitin kaki ayahnya Bapak sakit apa Tanya Subhan Badan bapak pegel semuahan Meriang juga Sudah minum obat belum Tanya Subhan kembali Sudah tadi Buk pak Besok Subhan dan kawan mau pergi ke air terjun pengian Pintas Subhan Sama siapa saja Rahman, Ucok, Yogi dan Yandi Besok pagi ngumpul disini juga kok Tapi keperasaan ibu gak enak kan Dengar kamu mau mandi di air terjun pengian Ya kalau diizinin Subhan berangkat Tapi kalau gak boleh Gak bakal berangkat bu Jawab Subhan sambil merajuk Hati-hati saja Bapak izinin Bapak Subhan memberi izin Terima kasih pak Bu Ucap Subhan sambil menaprakan tangannya Apalagi Jawab ibu seakan tidak tahu kode anaknya Itu Disaku bapak kan ada uang Ambil saja Bapak mengerti kode anaknya Bapak nih Janganlah terlalu manjakannya Jawab ibu Buat persiapan bekal besok bu Jawab Subhan sambil berdiri mengambil uang Disaku bapaknya Lalu pergi keluar rumah Untuk membeli bekal buat besok Tapi kenapa ya pak Perasaan ibu gak enak Dengan anak kita mau ke air terjun Ucap ibunya Positif saja bu Sehingga cerita Hari pun berganti Tepat jam 7 pagi Keempat sahabatnya datang ke rumah Subhan Assalamualaikum Ucap salam di depan rumah hampir berbarengan Dari keempat sahabatnya Waalaikumsalam Jawaban barengan ibu dan bapaknya Subhan Karena mereka berdua Sedang duduk di kursi teras rumah Subhanya ada pak Tanya Yogi Ada di dalam Lagi siap-siap kayaknya Kalian mau kemana Jawab dan tanya bapak Subhan Ke air terjun pak Kalian jangan hakal ya Hati-hati main airnya Ia bu Jawaban barengan dari mereka berempat Bu pak pamit ya Ucap Subhan yang sudah siap Dan meminta restu kedua orang tuanya Hati-hati ya Jangan terlalu asik main akhirnya Dan jangan macem-macem saat main disana Ucap ibu kembali Siap Jawaban serentak dari mereka berlima Dan mereka pun berangkat Perasaan seorang ibu sangatlah sensitif dan kuat Karena kepergian mereka berlibur Saat itu adalah Kepergian terakhir anaknya Dengan hati yang gembira Kelima sahabat itu Mulai perjalanan dengan menaiki dua sepeda motor Satu motor bonceng berdua Dan satu lagi boncengan bertiga Penatnya sekolah selama enam hari serasa hilang Saat mereka memulai perjalanan berlibur ke air terjun Dua jam lebih perjalanan mereka Lalu ibu untuk bisa sampai ke tempat tujuan Dengan menggunakan sepeda motor Hingga akhirnya sampai ke tempat kampung terakhir Sebelum ke air terjun Setelah motor diparkirkan dan dititipkan Ke salah satu rumah warga Mereka berlima melanjutkan perjalanan ke air terjun Dengan berjalan kaki Dari parkiran untuk sampai ke air terjun Memerlukan waktu kurang lebih 20 menit berjalan kaki Hingga akhirnya mereka berlima Sampai juga ke air terjun Tanpa ada instruksi Semua pakaian dilepas hanya Rahman Yang tidak membuka pakaian Dia lupa tidak membawa baju ganti Saya nonton aja Ucap Rahman di saat mereka membuka pakaian Sambil merajuk Lah kamu gak bawa baju ganti bukan? Tanya Yendi Iya saya lupa Jawab Rahman sambil mengusap bundaknya Udah bahasa-bahasaan aja Ajak Ucok Enggak nanti sakit Besok mau ada ujian juga kan Yaudah tungguin baju kita aja Ya mau gak mau Saya liatin kalian aja dah Setelah mengganti baju mereka berempat langsung mandi Dan main di air di bawah air terjunya Kayaknya akar pohonnya kuat dipakai untuk lompat deh Ucap Subhan Iya kayaknya Subhan coba duluan manjat akar deket air terjun Untuk melompat Dan ternyata akarnya memang kuat Hingga akhirnya mereka berempat bersenang-senang mandi di air terjun Hanya Rahman yang tidak ikutan karena tidak membawa baju ganti Hanya melihat kehasilkan teman-temannya bermain air Tidak ada yang aneh saat mereka bermain air Naik turun akar pohon untuk terjun Sangat bahagia dari ekspresi mereka Setelah hampir 2 jam bermain Weh makan dulu udah siang Teriak Rahman di pinggir air terjun Iya kita juga udah lapar Jawab Subhan Dan mereka berempat pun berhenti sejenak mandi di air terjun Untuk makan bekal yang telah disiapkan Semua makan sangat lahap karena kedinginan juga saat bermain air Hanya Rahman yang ketus mukanya karena tidak ikutan main air Penyakitmu dari dulu man Kalau kemana-mana selalu saja ada yang lupa Ucap Subhan sambil memakan snack Tadi sih si Ucok nyuruh buru-buru Jawab Rahman kesel Loh kok nyalain saya Tadi kan sudah saya ingatin sebelum berangkat ke rumah Subhan Baju ganti jangan lupa Jawab Ucok Perasaan saya masukin deh itu batu ganti Kok bisa lupa ya Sudah-sudah Kalau kamu mau mandi ini pakai baju saya aja Jawab Ucok Sambil meledek Mana muat tubuhmu itu kecil Bentak Rahman setengah marah Biasa aja kali Eh apaan sih malah bertengkar Subhan memisahkan obrolan mereka yang pakai nada tinggi Yogi menggigil kedinginan wajahnya sangat pucat Giginya bergetar hebat sambil memeluk tubuhnya sendiri Gig kamu kenapa Tanya barengan mereka berempat Hanya keretakan gigi yang bersentuhan jawaban Yogi Dia kedinginan ini Mana baju gantinya Ucap Rahman Subhan segera membuka tas ranselnya Yogi Dan membawa baju yang kering punyaannya Gig cepat lagi baju keringnya Minta Subhan Tapi Yogi tidak menjawabnya Wajahnya semakin pucat Matanya berwarna merah Tangan dan kakinya mulai kaku Gig jangan akutin kita-kita Bentak Ucok yang mulai panik melihat kondisi Yogi Bukannya menjawab Yogi malah memujamkan matanya Janti Durgi Ucap Subhan Cepat pakaikan baju keringnya Pakaian basah Yogi dibuka oleh keempat temannya Dan digantikan dengan baju kering Dan yang bikin mereka panik adalah Kaki dan tangan yang mulai kaku Dan selama digantikan baju Dia malah memujamkan mata Janti Durgi Ucap barengan mereka berempat Namun tidak ada jawaban dari Yogi Gimana ini? Subhan mulai panik Ayo kita pulang aja Ki bangun Ki Yanti terus berusaha membangunkan Yogi Namun tidak kunjung bangun Biar saya gendong aja Ucap Rahman karena tubuh Rahman paling besar dan kuat Yogi pun digendong Rahman dengan kondisi tidak sadarkan diri Dan mereka berempat pulang kembali ke parkiran motor Yang dititip warga Setelah sampai di rumah warga yang motornya diparkirkan Kenapa temanmu digendong? Tanya pemilik rumah Nggak tahu Setelah mandi di air terjun Dia kedinginan dan tertidur Kalian tidak melakukan yang aneh-aneh kan saat mandi? Tanya pemilik rumah Cuma mandi aja pak Jawab Subhan Pemilik rumah pun melihat kondisi Yogi Dan berusaha membangunkannya Namun tidak kunjung bangun juga Sekarang gimana? Dia tidak mau bangun Ucap pemilik rumah Mau pulang aja Biar Yogi didempet di tengah Jawab Subhan Yaudah hati-hati di jalan Cepat bawa pulang Beritahu orang tuanya Semuanya yang terjadi Jelas pemilik rumah Iya pak Jawab mereka berempat Selama perjalanan pulang Yandi terus berusaha membangunkan Yogi Tapi tidak kunjung bangun Singkat cerita Sampailah mereka berlima di rumah Yogi Dan betapa kagetnya orang tua Yogi Dan keempat kawannya Saat Yogi dibaringkan di ruang tengah rumahnya Maaf pak Maafkan saya Ucapan Yogi yang terakhir kalinya Saat dibaringkan di tengah rumahnya Dan meninggal dunia Innalillahi wa inna ilahi rojiun Ucap bapak Yogi setelah mengecek tubuh anaknya Yang sudah tidak bernyawa Sambil menutupkan matanya yang terbuka Semua histeris mendengar ucapan Kematian dari ayahnya Yogi Subhan dan Ucok langsung pingsan Tidak sadarkan diri Sedangkan Yandi memeluk lututnya Dengan ekspresi wajah kosong Kalian sebenarnya habis dari mana Dan habis ngapain Bentak ibunya Yogi sambil menangis Kita habis dari air terjun Hanya mandi disana Ucap Raman terbata-bata Ngapain aja disana Bentak ibunya Yogi lagi Hanya mandi Jawab Raman sambil terbata-bata Belum sempat orang tua Yogi bersedih Karena kehilangan anaknya Mereka kembali dibuat kaget Dengan kondisi Yandi Yang memeluk lututnya Sambil duduk Tiba-tiba Yandi ketawa histeris sendiri Dan menangis sangat piluh sendiri Sudah bu Sudah jangan marah-marah Ada yang tidak benar ini Ucap bapaknya Yogi Yan Sadar Yan Eh Ling Nyebut Ujar bapaknya Yogi Sambil mengusap wajah Yandi Yandi hanya menangis Penuh kesedihan Sambil memeluk lututnya sendiri Bapak Yogi pun berusaha Membaringkan tubuhnya Yandi Namun tangan yang memeluk lututnya Sangat kencang Sehingga tidak bisa dilepas Bapak panggil ustaz dulu Kalian berdua jangan kemana-mana Ucap bapak Yogi Sambil beranjak pergi Meninggalkan Raman dan ibunya Yogi Selang beberapa saat Ustad pun datang Dan para tetangga pun Mulai berdatangan ke rumahnya Yogi Inna ilahi wa inna ilahi roji'un Ucap ustaz setelah mengecek Tubuh Yogi yang terbaring Dan betapa kagetnya lagi Setelah ustaz mengecek tubuh Ucok Ternyata Ucok bukan pingsan Melainkan meninggal dunia juga Inna ilahi wa inna ilahi roji'un Anak ini juga telah meninggal Ucap ustaz kembali setelah mengecek tubuh Ucok Man kamu tidak apa-apa kan Tanya bapak Yogi Enggak pak Tapi mengapa hal ini bisa terjadi Jawab Raman sambil menangis Kamu bisa beritahu Keluarga Subhan Ucok dan Yandi Suruh mereka datang kesini segera Pinta ayah Yogi Karena hanya Raman yang tahu rumah mereka bertiga Kelima sahabatnya itu beda kampung Eh iya Tapi apa yang harus saya katakan pada orang tuanya mereka Jawab Raman Suruh saja datang kemari dulu Kamu jangan sendiri Biar salah satu tetangga yang pakai motornya Pinta bapak Yogi Iya Jawab Raman sambil menangis Raman pun pergi diantar tetangganya Yogi Untuk memberitahu keluarga Subhan Ucok dan Yandi Sehingga cerita satu persatu keluarganya datang Semuanya histeris Menyaksikan yang terjadi Yogi dan Ucok meninggal dunia Yandi seperti orang linglung dan Subhan Tidak sadarkan diri Semua tertuju pada Raman Menanyakan terus menerus apa yang sebenarnya terjadi Hingga hal demikian bisa terjadi Demi Allah Saya dan semua kawan tidak melakukan apa-apa Hanya bermain air teriak-teriak Karena gembira main di air terjun Namun saya tidak ikut mandi Karena saya lupa bawa baju ganti Awalnya terjadi saat kita makan Karena sudah siang Tiba-tiba Yogi menggigil kedinginan Wajahnya sangat pucat Terus setelah Yogi diganti pakai baju kering Tiba-tiba Yogi tidak sadarkan diri Terus saya yang gendong Yogi juga Tapi mengapa setelah sampai rumah Yogi meninggal Ucok meninggal Dan Subhan ikut tidak sadarkan diri Terus Yandi jadi orang linglung Jelas Raman sambil menangis Sepertinya Mereka berempat kesambet Makhluk halus di air terjun tersebut Ucap salah satu tetangga Jangan seuzon Jawab toko masyarakat Alangkah lebih baiknya Kita semua urus jenasa kedua almarhum Dan untuk yang masih tidak sadarkan diri Lebih bagus dibawa ke rumah sakit secepatnya Yang satu lagi Mungkin trauma menyaksikan yang terjadi Jadi seperti orang linglung Ucap toko masyarakat Dan semua keluarga setuju dengan pendapatnya Toko masyarakat Meskipun masih belum percaya Mengapa hal seperti ini bisa terjadi Dan betapa mengagetkannya Semua orang di saat Subhan Mau dibawa ke rumah sakit Mau dinaikkan ke dalam mobil Tidak ada hembusan nafas Di dada dan hidungnya Ternyata Subhan juga ikut meninggal dunia Tangisan pun pecah Semua orang histeris menyaksikan Yang terjadi dalam satu hari Tiga orang anak remaja meninggal dunia Dan di hari itu pula Ketiga almarhum Yogi Pucok dan Subhan dikebumikan Hasil musyawarah keluarga ketiga sahabat itu Dikebumikan berdampingan di hari itu pula Tidak ada yang aneh saat semua proses dilakukan Sampai dikebumikan Selain tangisan kesedihan yang mendalam Dari keluarga Hanya saja senja yang begitu cerah Saat ketiga sahabat dimasukkan ke dalam liang lahat Berubah menjadi sangat mendung Hilatan petir terus bersambar Dan angin berembus sangat kencang Namun sampai semua proses selesai Langit tidak menurunkan hujan Hanya hujan air mata yang turun membasai bumi Setelah semua proses selesai Semua keluarga Pucok, Yogi, Subhan dan Rahman berkumpul di rumahnya Yandi Mengesampingkan kesedihan yang mendalam Meskipun baru kehilangan sosok anak Yang sangat disayanginya Mereka semua tidak ingin kehilangan kembali Salah satu anak sahabatnya Kini Yandi tambah linglung Tidak bisa ditanya hanya menangis Dan sesekali tertawa sendiri Dan Ustadz, para sesepu pun Didatangkan ke rumah Yandi Untuk meminta doa agar Yandi bisa Normal kembali Hal di luar nalar juga terjadi Saat semua berkumpul di rumah Yandi Gilatan petir terus bersambar Namun tidak mengeluarkan suara Angin berembus sangat kencang Dan langit malam begitu gelap gulita Seakan menandakan sebentar lagi Akan turun hujan badai Keadaan menjadi begitu sangat mencekam Perasaan semua orang saat itu Seperti sedang berada di suatu tempat Yang sangat menakutan Suara anjing di kejauhan terus bersautan Padahal di kampungnya Bapak Yandi tidak ada yang memelihara anjing Suara kucing seakan sedang berantem di depan rumah Tikus di pelafon rumah terus berlarian Bahkan cicak dan tokek pun ikut bergemuruh Menambah keangkeran suasana saat itu Ayam yang biasanya berkokok di pagi hari Kini berkokok pada malam hari Ya Allah sebenarnya apa yang terjadi Ucap Bapak Yandi memecah keheningan di dalam rumah Meskipun banyak orang Semua saling memeluk satu sama lain Karena perasaan mereka semua seakan hal menyeramkan akan terjadi Bu takut Ucap Rahman ke ibunya Banyakin inget kepada Tuhan nak Jawab ibu sambil memeluk anaknya Yandi yang terbaring di tengah rumah tiba-tiba duduk Dia melotot sambil memandangi semua orang yang ada di rumahnya Mati, mati, mati Teriak Yandi dengan ekspresi dan nada sangat menakutkan Anak ini akan mati Ucap Yandi kembali Meskipun sangat ketakutan Sang ibu memberanikan diri memeluk tubuh anaknya Rasa takut itu dilawan dengan kasih sayangnya Tidak akan ada lagi yang meninggal Ucap ibu sambil memeluk tubuh anaknya Sebentar lagi Mereka akan datang menjemput anak ini Jawab sosok yang merasuki tubuh Yandi Tidak, tidak Kamu akan tetap disini nak Tidak akan pergi kemana-mana Ucap ibu sambil menangis dan menambah eratan pelukan ke tubuh anaknya Mau tidak mau Kamu harus rela melepas kepergian anakmu Seperti kematian ketiga temannya Jawabnya dengan nada serak dan menakutkan Tidak, jangan bawa anak kita Jawab bapak Yandi Yang ikut memeluk tubuh anaknya Sambil menangis Yang menjemput Sudah ada di luar Semua orang kaget setelah mendengar ucapan Yandi Dan ketakutan keluarga Yandi Ucok, Rahman, Subhan, Yogi Dan beberapa tetangga lainnya semakin bertambah Pintu rumah yang tertutup rapat Tiba-tiba terbuka paksa Angin masuk sangat kencang ke dalam rumah Membuat semua isi rumah berhamburan Bahkan para tetangga yang ada di dalam rumah Sebagian kabur lewat pintu belakang Karena saat mau kabur lewat pintu depan sangat jelas terlihat di bawah lampu pagar rumah Begitu banyak sosok hitam yang sangat menyeramkan wujudnya Ada yang berbulu sangat lebat dari kaki sampai ke wajah Mata melotot merah dan rambut panjang sangat gimbang Dan ada juga sosok perempuan memakai gaun putih Namun di bagian perutnya bolong sampai ke belakang Penuh dengan belatung di bolongan perutnya Dan berbagai makhluk menyeramkan dan menjijikan lainnya Berkerumun di depan rumahnya Yandi Suara deman kuda membuka jalan kerumunan semua makhluk tersebut Dan benar saja datang kereta kencana Yang dinaiki oleh makhluk hitam pekat Jepat bawa dia Ratu dan raja telah menunggunya Bentak usir kereta kencana Lepaskan saya Anak ini harus mati Dan dibawa ke kerajaan untuk dieksekusi Keriak sosok yang merasuki tubuh Yandi Sambil mengempaskan kedua orang tuanya hingga terlempar Tidak, jangan bawa anak kita Keriak ibu loncat kembali memeluk tubuh anaknya Dan keluarga yang lain pun memberanikan diri Memeluk dan menahan tubuh Yandi Yang hendak pergi keluar Lebih dari tujuh orang laki-laki menahan tubuh Yandi Dan mereka juga terhempas kembali Karena kini tubuh Yandi melayang di udara Dan di saat tubuh Yandi melayang hendak keluar rumah Tiba-tiba seorang kiai sepuh Datang dan menutup pintunya Ucap kiai ke arah tubuh Yandi Tidak ada daya dan upaya selain pertolongan Tuhan Turun Ucap kiai sepuh Dan seketika tubuh Yandi yang melayang Jatuh ke lantai dan terkulai lemas Jangan kau campur di urusan kami Saya dan yang lainnya Hanya ditugaskan raja dan ratu kami Untuk membawa anak ini yang telah berbuat salah Ucap sosok yang merasuki tubuh Yandi Tidak akan ada yang pergi Anak ini akan tetap disini Jawab kiai sepuh Tidak bisa Mau tidak mau Anak ini berserta raganya harus kami bawa Sebenarnya anak Saya berbuat apa? Mengapa harus begini? Tanya ibu sambil memeluk raga anaknya Putra dan putri raja kami telah mati terinjak-injak Saat mereka berempat mandi di air terjun dan balasannya Mereka berempat harus mati Ketika orang temannya sudah mati Tapi untuk anak ini Raganya sendiri yang harus menanggung semua siksaannya Raja kami akan mengeksekusinya secara langsung di sana Jelas sosok yang merasuki tubuh Yandi Tolong Tolong maafkan kesalahan anak saya Jangan bawa pergi anak saya Biar saya sendiri yang kalian bawa untuk menggantikannya Ucapan spontan keluar dari mulut seorang ibu Karena kasih sayang terhadap anaknya Iya Biar saya juga ikut bertanggung jawab Jika itu memang yang terjadi Bawa saja saya Ucap ayah Yandi juga Iya Jangan bawa anak kami Biar kita saja yang bertanggung jawab Semua orang yang berada di rumah Yandi berkata demikian Karena sayangnya mereka terhadap Yandi Itu bukan mengundang saya Saya tidak punya hak untuk memutuskannya Karena saya hanya ditugaskan Dan harus kalian tahu Hal seperti ini kami juga tidak mau terjadi Namun karena kesalahan mereka sendiri Jawab sosok yang berada di tubuh Yandi Tolong Tolong maafkan dia Ucap serentak semua orang dalam rumah Sambil menangis Dan semua orang di dalam rumah kaget Saat pintunya telah tertutup Kini terbuka lebar kembali Datang dua ekor ular sangat besar Namun kepalanya manusia Perempuan dan laki-laki Wujud kepala ular tersebut Dan memakai makota Ketulusan hati kalian semua saya terima Anak ini akan saya biarkan tetap hidup Namun dengan kondisi yang berbeda Karena sukmanya harus tetap bertanggung jawab Akan berbuatannya Hanya itu kelonggaran hukuman dari saya Karena mereka berempat Telah membunuh kedua anak saya Yang telah bermain di air terjun Ucap sosok laki-laki ular Mungkin dia rajanya Kemudian setelah berucap Makhluk tersebut menghilang Angin yang semula kencang Kilatan petir Suasana langit malam yang gelap gulita Suara semua hewan semuanya menghilang Bahkan binatang dan bulan pun menjadi terang Benderang Menghiasi langit malam Kini tubuh Yandi terkulai lemas Namun dia tidak lagi dapat berbicara Tubuhnya menjadi sangat lemas Bahkan untuk berdiri pun dia tidak mampu Semenjak kejadian itu Keluarga Yandi terus berusaha menyembuhkan anaknya Namun hasilnya masih nihil Jadi Yandi itu seperti orang mati enggan Hidup tidak mau Di tahun 2003 sampai 2024 Perkembangan hidup Yandi hanya bisa berjalan dan berbicara Hanya saat mau makan dan mandi saja Sisanya jadi orang pendiam Yang diam di dalam rumah Dengan tatapan kosong setiap harinya Kini saya sebagai penulis masuk kembali ke dalam cerita Jika diantara kalian mengikuti ceritaku dari awal Pasti akan paham alur ceritanya Karena ceritanya berawal dari kisah jalan yang berbeda Parakang Dan kali ini judul kisah air terjun kematian Masih satu alur cerita Saat saya masih berada di tanah daeng Sedang bekerja disana Mau percaya silahkan dan mau enggak percaya juga silahkan Anggap cerita dongeng saja Karena saya orangnya tidak suka berdebat Dan kisah kali ini didapat saat di Batam Tempat kerjaku sekarang Narasumbernya Raman Orang yang mengisahkan tetangga kampungnya yang sulit meninggal Yang judul kisahnya Neali Entah kebetulan atau memang takdir Tuhan Mengapa hal ini bisa terjadi Doni pun belum mengerti Jadi salah satu manusia yang Doni keluarin Dalam kurungan saat dipaksar gaib Di jalan yang berbeda Ternyata adalah Yandi Risma mengikuti Doni Namun yang kini aku kenal namanya Yandi Waktu itu langsung menghilang Tapi setelah saya di Batam Dan mendapatkan cerita dari Raman Jadi sahabatmu sampai sekarang masih linglung Tanya aku setelah mendengar ceritanya Iya Jawaban Raman lesu Nama ayah dan ibunya siapa? Lupa Keren masih inget Tapi nanti saya coba hubungi orang rumah Jangan nanti Sekarang saja Ini saya udah nyuruh adik saya buat ke rumahnya Jawabannya sambil menunjukkan chat WA-nya Setelah setengah jam berlalu Adik Raman memberi kabar kembali Nama ibunya Mirah dan ayahnya Asri Balasan adik Raman Singkat cerita obrolan pun selesai dengan Raman Dan kita berdua kembali berpisah Dan di malamnya Saya bertawasul bermunajat kepada Allah Tentang kebenaran kisah Raman Assalamualaikum Tiba-tiba ada yang mengucapkan salam Saat saya sedang duduk bersila Waalaikumsalam Jawabku sambil memandang sosok laki-laki Yang mengucapkan salam Masih ingat saya Saya hanya menganggukkan kepala Sekarang saya bisa masuk kembali ke dalam raga saya sendiri Kemarin masih tidak bisa masuk Kenapa tidak bisa masuk? Raga aku masih menolak sukmaku kembali masuk Kalau sudah bisa masuk Kenapa keluar lagi? Saya belum mengucapkan terima kasih kepadamu Sama-sama Saya ikhlas kok Jawabku Mungkin karena sekarang kamu telah tahu ceritaku dari Raman Karena saya adalah Yandi Sahabatnya Raman Jadi sekarang ragaku sendiri yang memaksa sukma saya masuk Pulanglah Jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Terima kasih banyak Sama-sama Yandi pun menghilang dari hadapanku Dan setelah beberapa hari setelah kejadian tersebut Saya kembali bertemu dengan Raman di Golden Pron kota Batam Tempat jajanannya orang Batam Raman menceritakan Kini Yandi telah sadar kembali Sehat dan normal seperti dulu Oke teman-teman sekian untuk kisah kali ini Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini Tulis komentar kalian di kolom komentar Dan buat teman-teman yang belum mengikuti cerita sebelumnya Dari tulisannya Donny Permana Nanti teman-teman bisa cek linknya di kolom deskripsi Dan buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share Serta subscribe channel ini Dan nantikan kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Radio Horror Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!